Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para rebahaners Percinta stories dimanapun anda berada Welcome back to Topan Asfi channel Channel yang selalu menghibur dan dapat Menambah wawasan antum sekalian Seputar sejarah Kisah nyata dan legenda Guys, kali ini kita akan Terbang ke negeri seberang Ya, tepatnya ke Dataran China Karena disana ada salah satu sosok legenda Yang gua kagumi Namanya adalah Deep Man Seorang ahli bela diri yang merupakan guru besar Aliran kungku Wing Chun Yang telah melahirkan sejumlah nama besar Salah satunya aktor laga Paling fenomenal sampai saat ini Bruce Lee Ya, gua tertarik ke bahas Master Ip Setelah nonton semua filmnya Yang dibintangi oleh saudara kembar saya Kang Dodien Film ini memang udah lama tayang Tapi pasti lo belum sempet nonton semuanya kan Gue sangat kagum dengan teknik kungku guru Ip Karena gerakannya sangat indah guys Oke, gua ingatkan ya Buat lo semua nih Kalau konten gua ini bukan review film ya guys Gua hanya ngebahas kehidupan asli guru Ip Dan sedikit mengulas tentang seni bela diri Wing Chun yang gua kagumi itu Oke lah Jangan berlama-lama lagi lah Buruan Kencengin volume Siapin Ipok Hitam Eh, kuasa ya Hehehe Ya, kan nontonnya Malam-malam aja Biar bisa ngopi Buruan Kunci pintu dan jendela And stay here This is Topan Asri Story Ip Men Atau Ip Kai Men Bener ya namanya Ada mennya Gua kira ini julukan Oke nanti ada Kita bahas Waktunya Lahir 1 Oktober 1893 Dan wafat 2 Desember 1972 Lebih dikenal dengan guru besar Ip Men Adalah praktisi ilmu bela diri China pertama yang mengajarkan Wing Chun secara terbuka Dia memiliki beberapa murid yang kemudian menjadi guru bela diri independen diantaranya Woku, Lung Kai, Ip Chun, Ip Ching, Lu Xiong, dan Bruce Lee Awal Kehidupan Awal Kehidupan Ip Men lahir di Fosan, Provinsi Guangdong Pada tahun 1893 Di masa pemerintahan Di masa pemerintahan Kaisar Guangzhou Dinasti King Dia adalah anak ketiga dari empat bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Ip Oidor dan Hang Sui Abang dan Kakaknya bernama Ip Kai Gak dan Ip Wan Hum Ip Men tumbuh dalam keluarga kaya dan menerima pendidikan dengan standar tinggi Oke guys, gue sedikit ngebahas nama Ip Men Yang tadi pertama sempat gue senggol Nah, nama Ip Men itu bener-bener nama asli dari orang tua guru Ip Men Yang aslinya Ip Kai Men Nah, yang dipakai nama keluarga itu Ip-nya Bukan Men-nya Justru Men-nya itu yang asli nama dia ya Jadi Ip Men adalah pelafalan internasional yang resmi Karena di dalam paspor guru Ip juga namanya Ip Men Ada juga yang manggil Ip Men Nah, itu cuma sebutan aja ya guys Panggilan aja ya, guru Ip gitu Begitu juga dengan kedua putranya juga memakai nama Ip Chung dan Ip Ching Oke lanjut ya guys Ketika Ip Men berumur 9 tahun Dia mulai belajar Wing Chun dari Chan Wah Sun Karena umur gurunya yang sudah tua Ip Men lebih banyak belajar ilmu dari Ang Chun Sok Senior kedua dalam satu perguruan Setelah 3 tahun Ip Men berlatih Wing Chun Chan Wah Sun akhirnya meninggal dunia Pada umur 15 tahun Ip Men pindah ke Hong Kong Dengan bantuan temannya Leung Foot Ting Satu tahun kemudian Ip Men melanjutkan pendidikan Di perguruan tinggi Saint Stephen di Hong Kong Yang merupakan sekolah untuk keluarga kaya Dan orang asing yang menetap di Hong Kong Menurut kedua putranya yaitu Ip Ching dan Ip Chun Ketika di Saint Stephen Ip Men turut campur tangan Setelah melihat polisi asing memukuli seorang wanita Polisi itu mencoba menyerang Ip Men Yang menggunakan ilmu bela dirinya untuk menjatuhkan polisi itu Dan kemudian berlari ke sekolah dengan teman sekelasnya Temannya memberitahu Ip Men bahwa ada seorang lelaki tua yang tinggal di lingkungan yang sama Dan mengundang Ip Men untuk menemuinya Lelaki tua itu bertanya kepada Ip Men Ilmu bela diri apakah yang kamu pelajari Dan Ip Men berkata Kamu tidak akan mengerti Ip Men ditantang untuk berlatih kisau Yaitu bentuk latihan menyerang dan bertahan dengan kedua tangan Ip Men menganggap hal tersebut merupakan kesempatan bagus untuk meningkatkan ilmu bela dirinya Akan tetapi dia dipukuli hanya setelah beberapa serangan Ternyata lelaki tua itu adalah Leung Big Anak dari Leung Jan Guru dari Chan Wahsun Yang tidak lain adalah gurunya Ip Men Setelah kejadian itu Ip Men melanjutkan latihan Wing Chun dengan berguru kepada Leung Big Pada umur 24 tahun Ip Men kembali ke Fosan dengan keahlian Wing Chun yang sangat baik Di Fosan Ip Men menjadi seorang pengusaha Dia tidak menjalankan perguruan Wing Chun secara formal Tetapi mengajar beberapa bawahan Teman dan relasinya saja Kuok Pu dan Lun Kai adalah dua murid pertama Ip Men yang kemudian mereka sendiri juga yang mengajarkan Wing Chun Seni bela diri Wing Chun di Fosan dan wilayah Guangdong terutama berasal dari kedua murid ini Oke guys sebelum kita lanjutkan tentang perjalanan guru Ip Men Gue mau ngebahas dulu nih tentang seni bela diri Wing Chun yang sangat fenomenal itu Oke Seni bela diri Wing Chun Wing Chun secara harfiah berarti nyanyian musim semi Tuh kan lembut ya gak Secara harfiah berarti musim semi abadi Juga diajak sebagai Wing Chun Atau Wing Chun adalah seni bela diri Tionghoa Dan bentuk bela diri yang mengkombinasikan penyerangan dan pergulatan Dan spesialisasi di pertarungan jarak dekat Wing Chun lebih banyak diceritakan turun-temurun dari guru ke murid Tidak ada catatan resmi mengenai siapa yang menciptakannya Menurut versi Ip Men Wing Chun diciptakan oleh pendeta wanita Ng Mui Pada masa pemerintahan Kaisar Yung Cheng I berkuasa di tahun 1723 sampai 1736 Dinasti King Setelah terjadi peristiwa dibakar dan dihancurkannya kuil Shaolin di Fujian oleh pasukan King Banyak penghuni Shaolin yang mati terbakar Tapi tidak semua mati Beberapa berhasil lolos dari peristiwa ini Diantaranya adalah pendeta Ng Mui Dan juga beberapa orang murid Yang paling terkenal seperti Hung Waikun atau Hung Sikwan Hung Seiyuk yaitu Fang Seiyu Luk Ah Choy Dan satu lainnya Kelima pendeta atau master ini adalah guru yang mewakili lima gaya Kung Fu Shaolin Berhasil melarikan diri dan diantaranya Ng Mui mengusik ke gunung Daliang Di perbatasan antara Yunan dan Sikwan Suatu hari dia melihat pertarungan antara ular dan burung bangau Kemudian Ng Mui mengambil pelajaran dari mengamati pertarungan antara kedua hewan itu Dan mengkombinasikannya dengan Kung Fu Shaolin Kemudian menciptakan Kung Fu dengan gaya baru Ng Mui sering membeli tahu dari seorang tukang tahu bernama Yim Ye Yim Ye mempunyai seorang anak perempuan bernama Ying Wing Chun Yang dipaksa menikah dengan jenderal militer setempat yang bernama Jenderal Wong Ng Mui mengajari Yim Wing Chun ilmu Kung Fu barunya untuk menyingkirkan Jenderal Wong itu untuk selamanya dan akhirnya berhasil Yim Wing Chun akhirnya menikah dengan tunangannya Leng Bok Chau Ia berhasil menurunkan teknik yang dipelajarinya dari Ng Mui ini kepada suaminya Leng Bok Chau Leng Bok Chau sendiri pernah mempelajari ilmu bela diri dan rajin berlatih di waktu senggangnya Setelah pernikahan mereka, Yim Wing Chun sering berdiskusi dengannya tentang teknik-teknik pertarungan Awalnya ia meremehkan Yim Wing Chun karena menganggap Yim Wing Chun adalah wanita biasa yang lemah Tapi Yim berhasil memperoleh kesempatan untuk berlatih dengan suaminya dan berhasil mengalahkannya setiap kali mereka berlatih Leng Bok Chau pun akhirnya sadar bahwa Yim Wing Chun bukanlah seorang wanita lemah Tetapi seorang ahli seni bela diri Sejak saat itu, ia mengagumi teknik istrinya dan sering berlatih berdua Ia menyebut teknik ini dengan nama Yim Wing Chun Kuen untuk menghormati istrinya Dari namanya inilah, maka dikenal nama Yim Wing Chun Kung Fu Wing Chun adalah sebuah bentuk seni bela diri yang sangat unik Spesialisasi pada pertarungan jarak dekat Memakai pukulan cepat dan tendangan Dengan pertahanan yang ketat Serta ketangkasan gerak kaki untuk mempercepat gerak maju Wing Chun yang efektif dapat dicapai dengan koordinasi antara serangan dan pertahanan yang serentak dengan serangan balik Praktisi Wing Chun harus belajar untuk melontarkan jumlah energi yang tepat dengan keadaan santai Guru Wing Chun yang baik akan mengajarkan muridnya untuk mengatasi serangan dengan mengatur posisi dan struktur tubuh daripada menghadapi langsung Gaya Wing Chun meliputi tendangan, menangkis, serangan beruntun, tinju, menjebak dan mengontrol teknik sebagai bagian dari pertarungan Wing Chun memiliki banyak cabang Karena biasanya masing-masing guru mempunyai beberapa murid yang akhirnya menyebar ke penjuru dunia Begitu juga halnya dengan Lung Bok Chow Memiliki 3 orang murid yaitu Leung Yitai, Wong Hanbo, dan Fa Minkam Cabang-cabang Wing Chun yang ada diantaranya Dari semua cabang Wing Chun yang ada, cabang Yitmen lah yang paling terkenal dan berkembang pesat sampai mancanegara Oke kita kembali lagi ke guru Yitmen ya Perguruan Wing Chun Yitmen Yitmen mengungsi ke kampung halaman Kwokpu pada saat Jepang menguasai posan Dia kembali ke posan setelah perang berakhir dan berprofesi sebagai polisi Pada akhir tahun 1949, Partai Komunis Cina memenangkan Perang Sipil Yitmen yang juga seorang pejabat dari Partai Politik Oposisi Po Min Tang memutuskan untuk melarikan diri ke Hong Kong Tanpa keluarganya ketika para komunis datang ke posan Di Hong Kong, Yitmen membuka perguruan beradiri Wing Chun Pada awalnya, bisnis perguruan tidak berjalan lancar Karena murid-muridnya hanya bertahan beberapa bulan Dia memindahkan perguruannya sampai dua kali Yaitu ke jalan Hoitan dan di Sam Suipo Dan kemudian ke jalan Letat di Yautatei Pada saat itu, beberapa muridnya sudah cukup ahli untuk mulai membuka perguruan sendiri Beberapa dari murid Yitmen dan keturunannya Melagakan kemampuan Wing Chun mereka dengan praktisi bela diri lainnya dalam pertarungan Kemenangan murid-muridnya membantu meningkatkan reputasi Yitmen sebagai guru besar Wing Chun Pada tahun 1967, Yitmen dan beberapa muridnya mendirikan asosiasi Wing Chun di Hong Kong Yang dikenal dengan Hong Kong Wing Chun Athletic Association Kematian Yitmen Pada tahun 1972, Yitmen menderita kanker dan meninggal dunia pada tanggal 2 Desember Pada tahun yang sama, kira-kira enam bulan sebelum ia meninggal Ia berpesan kepada kedua putranya dan muridnya Lao Hon Lam Untuk membuat rekaman video aksi Wing Chun yang diperagakannya Ia memperagakan Xi Lim Tau Ia memperlukan energi yang besar untuk memperagakannya Ipmen mempunyai banyak murid dan khawatir mereka akan mengadopsi sistem Wing Chun yang salah Alasan itulah yang membuat Ipmen memfilmkan peragaan Wing Chun Intro Karena reputasi Ipmen yang bagus, kisah kehidupannya dan Wing Chun dibuat menjadi film layar lebar Di antaranya Ipmen 1 tahun 2008-2009, Ipmen 2 tahun 2010, Ipmen 3 tahun 2015, Legend is Born Ipmen tahun 2010, Ipmen 4 2019, dan Ipmen 5 2020 Film tersebut berpedoman pada buku yang ditulis oleh Ipching dan Ron Hamburger dan juga cerita lisan dari Ipchung Murid terkembuka dari Ipmen diantaranya adalah Lung Gai, Gok Fu, Leung Seng, Lok Yu, Con Song Tin, Wong Sun Leng, Wong Kyu, Yip Bong Ching, William Cheng, Hawkins Cheng, Bruce Lee, Loman Kam, Wong Long, Wong Chok, Raubing, Li Xing, Hoka Ming, Mo Yat, Dunkan Leng, Derek Fung, Chris Chan, Victor Khan, Stanley Chan, Cao Zechen, Tam Lai, Ipching, Ipcun, Le Chengkong, dan Liu Ting Salah satu praktisi Wing Chun dari cabang Ipmen adalah Samuel Kok Yang diturunkan dari Ipching dan Ipcun, kedua putra Ipmen Samuel Kok menyebarkan Wing Chun sampai ke mancanegara seperti Inggris, Amerika, Singapura, Australia, Indonesia, dan Afrika Guys, demikian kisah perjalanan Ipmen dan juga seni bela diri Wing Chun Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kesalahan Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!